Intro 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 Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa sastra di Jawa Tengah dengan menjalin kerjasama serta sinergi kuat untuk mewujudkan literasi teguh Jawa Tengah tangguh. Semarang Perayaan Bulan Bahasa dalam mendukung berbahasa sehat Indonesia tangguh, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah memiliki program umpulan yang dilakukan KKLP Pelindungan Bahasa Sastra serta KKLP Perkamusan dan Peristilahan. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdapat 35 kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Tengah. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan siap bernitra dengan masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengembangkan, mempina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah di Jawa Tengah. Salah satu wilayah yang memiliki kekayaan sastralisan adalah Kabupaten Wonosobo yang terkenal dengan negeri di atas awan. Selain memiliki panorama yang indah dengan situs Candidieng, Wonosobo memiliki beberapa sastralisan yang hampir punah, yakni Wayang Otokobrol, Daeng, dan Lutus Pertanian. Pelestari Wayang Otokobrol diketahui hanya tersisa satu orang yang bernama Kimakin Kartosudano yang akrab dipanggil Mbah Makim dan berusia lanjut, 92 tahun. Hal tersebut tentu menjadi sebuah ancaman kepunahan untuk tradisi lesan yang ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dibawah kepemimpinan Dr. Ganjar Harimansyah pekerjaan sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wonosobo, Pemerintah Desa Selokromo dan Komunitas Spok Darwis melakukan upaya revitalisasi Wayang Otokobrol dan Daeng demi menjaga dan merawat budaya daerah sebagai penguat budaya nasional. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo ini dan saya melihat banyak sekali potensi ini Pak Bupati, potensi bahasa, sasra dan umumnya secara budaya dan salah satu contohnya Wayang Otokobrol. Bahwa malam hari ini, wayang tidak hanya dinikmati oleh para pinispuh di Kabupaten Wonosobo, terbukti hari ini saya mengikuti di live streaming banyak anak-anak milenial kita yang mengikuti gelaran Wayang Otokobrol ini. Apa budaya yang harus kita lestarikan dan ini satu-satunya Wayang Otokobrol yang ada di Kabupaten Wonosobo dan saya sangat mengapliasi betul untuk bisa melanggengkan dan melestarikan, mempertahankan apa yang menjadi milik kita di Kabupaten Wonosobo khususnya. Yang pertama tentu saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ganjar dan jajarannya atas upaya yang luar biasa untuk pelestarian kesenian, kebudayaan, Wayang Otokobrol dan juga nanti ada Daeng di Silokromo yang akan membantu kami untuk melestarikan kekayaan budaya. Wonosobo memiliki satu kearifan lokal lagi yakni Wayang Otokobrol. Nah ini sudah dipestarikan dan tentunya terhadap pelestarian budaya ini. Kami juga memotivasi kepada semua pihak untuk ikut serta dalam pelestarian warisan budaya, baik budaya pendawi maupun non-pendawi yang berkembang di Kabupaten Wonosobo ini sebagai bagian dari penguat jati diri bangsa dan negara kita. Dan Alhamdulillah sudah ada tiga dalang yang telah mewarisi kompetensi dalang Wayang Otokobrol. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Balai Bahasa Jawa Tengah. Bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kita memasuki pada tahap revitalisasi yaitu hasil pelestarian Wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan revitalisasi adalah salah satu upaya untuk menjaga keberadaan suatu tradisi lisan, contohnya yaitu Wayang Otokobrol. Saya Raden Arief Nugroho, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianuswantoro. Saya Amor Jono, Ketua Burganfudi Tending Formatika Universitas Dianuswantoro. Merupakan kebanggaan bagi kami untuk dapat bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah dalam rangka mengembangkan aplikasi Kamus Budaya Jawa. Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Selain di Kabupaten Wonosobo, kegiatan revitalisasi sastra juga dilakukan di Kabupaten Jawa Tengah. Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah yang keberadaannya juga berada dalam posisi kritis. Tradisi lisan ini berwujud pertunjukan tari yang diilungi dengan syair-syair lagu yang dilantunkan dan diilungi oleh alat musik urbana. Syair-syair yang dilantunkan dalam tradisi lisan ini syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat desa Sialokromo. Pelaku sasra lisan ini tinggal 6 orang, 3 penari dan 3 penabuh alat musik. Sasra lisan ini mengalami masa kejayaan di era 60-an. Setelah itu, lambat laun ditinggalkan oleh masyarakat penikmatnya. Parian Godangkeli, salah satu parian yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan tari topeng lengger. Parian-parian pengiring tari topeng lengger syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan lingkungan masyarakatnya. Ritus pertanian menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas bertani masyarakat Sialokromo. Melalui ritus yang dilantunkan terjalin komunikasi yang sehat antara penduduk dengan para leluhur, sehingga hasil pertanian berlimpah. Saat ini, peritus pertanian hanya tinggal satu orang, Bapak Sucipto yang saat ini usianya 64 tahun. Bersambung... hai 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 ngomong lantasan gilang ini ada yang terlalu serahkan kalau sepinggannya, minggirnya bisa di dendam yang tengah itu apa pak? itu ada yang di sini di sini, di sini di sini, di tengah itu kuda-kuda kita bisa mendapatkan informasi kita bisa mendapatkan informasi kita bisa mendapatkan informasi perangannya kurangannya, kakak pendah yang tidak melebar melebar, batannya melebar lalu nilal kan apa? kakak-kakak bang kakak bang, kakak bang itu tapi napanya sama sama, gendang apa, kelakirnya juga sama kulit sati sama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penyusunan Kamus Budaya Jawa didahului dengan upaya inventarisasi kosa kata budaya Jawa di berbagai lini, yakni kosa kata dan istilah di bidang maritim, seni budaya, peralatan tradisional, pertanian, kuliner, ritual adat, dan lain-lain. Kerjasama dan sinergi kuat dilakukan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah kabupaten kota dan dinas-dinas terkait, akademisi di berbagai perguruan tinggi dan sekolah-sekolah formal, komunitas bahasa sastra, pegiat budaya Jawa, pengrajin, dan masyarakat Jawa Tengah dengan berbagai macam profesi. Wujud nyata kerja kodifikasi dan pelestarian bahasa serta budaya Jawa yang dilakukan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah tersebut berupa Kamus Budaya Jawa Digital yang dapat diakses secara mudah. Aplikasi tersebut merupakan kerjasama Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat belajar bahasa dan budaya Jawa dimanapun berada. Semoga upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa sastra serta kerja nyata Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah tersebut terus dapat dilakukan dan membawa manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Salam kami dari Jawa Tengah. Mari kita utamakan Barasa Indonesia. Selamatkan Barasa Gaya. Kuasa dari Barasa Masri. Jawa Tengah terkejut. Terima kasih telah menonton